Selamat siang pemirsa upacara peringatan Sumpah Pemuda di Balai Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai dengan insiden putusnya tali bendera merah putih yang ditarik pasukan pengibar bendera. Ya, akibatnya tidak ada bendera merah yang berkibar sepanjang upacara berlangsung. Bendera merah putih tidak berkibar dalam upacara peringatan Sumpah Pemuda di Balai Kota Bogor. Tali yang akan digunakan untuk mengibarkan bendera putus saat ditarik pasukan pengibar bendera. Meski gagal berkibar upacara terus berjalan, bendera merah putih terpaksa harus dipegang oleh para pasukan pengibar secara bergantian 5 menit sekali. Wali kota Bogor, Bima Arya yang menjadi inspektur upacara langsung memberikan teguran kepada kepala rumah tangga Balai Kota akibat insiden ini. Selain insiden tali bendera putus, upacara Sumpah Pemuda menjadi kurang hikmat saat sejumlah peserta upacara justru ngobrol dan bercanda sendiri saat upacara masih berlangsung. Saya berikan teguran tadi, nanti lagi lebih teliti lagi untuk melihat itu ya. Jadi kalau bendera hanya sobek, itu kan bisa terlihat lebih lama berapa hari sebelumnya. Terima kasih.